Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Saya punya channel baru dan channel ini khusus untuk kerenungan dan cover lagu Rohani Saudara-saudara bisa mengikutinya di channel Vejo World Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini Tuhan memberkati kita semua Shalom Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Keselamatan dalam Kristen itu hanya karena iman Dan bukan karena perbuatan baik atau amal Pertanyaannya sekarang, apakah keselamatan ini bisa hilang? Temukan jawabannya dalam video ini Jangan di skip supaya saudara-saudara benar-benar memahaminya Simak terus Poin yang pertama, keselamatan bisa hilang Saudara-saudara, ayat yang digunakan sebagai dasar pandangan dari mereka yang setuju Bahwa keselamatan bisa hilang adalah sebagai berikut Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 Kalimat tetap kerjakan keselamatanmu Mengandung arti bahwa keselamatan harus dipertahankan Jika tidak, maka keselamatan bisa hilang Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah ketulis Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku Keluaran pasal 32, ayat 32 hingga ayat yang ke-33 Yang berdosa, maka namanya dihapus dari kitab Tuhan Ayat ini jadi bukti lagi bahwa keselamatan bisa hilang Yang berikut Menang, nama tidak dihapus Tapi jika kalah, dihapus Ini artinya, tidak bisa sekali selamat, seterusnya tetap selamat Karena jika tidak menang, atau bertahan sampai akhir, maka pasti tidak selamat Tidak bisa sampai akhir itu karena perbuatan dosa Jadi dosa dapat membuat seorang kehilangan keselamatannya Nah saudara-saudara, ini adalah sebagian ayat serta tafsir yang digunakan sebagai dasar kebenaran Dari mereka yang setuju bahwa keselamatan bisa hilang Poin yang kedua, keselamatan tidak bisa hilang Sebagian orang yang tidak setuju keselamatan bisa hilang pun Punya dasar ayat sebagai landasan kebenaran dari pandangan mereka Sekarang mari kita lihat ayat-ayatnya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Yohanis 6 ayat yang ke-47 Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Yohanis 10 ayat yang ke-28 Saudara perhatikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Itu pasti memiliki hidup kekal atau selamat Sesuai Yohanis 6 ayat 47 Dan hidup kekal yang diberikan oleh Allah itu berlaku sampai selama-lamanya Atau dengan kata lain Keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya pada Yesus itu Sifatnya kekal atau berlaku sampai selama-lamanya Atau tidak bisa hilang Menurut catatan Yohanis 10 ayat yang ke-28 Dan hal ini dipertegas dengan kalimat Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Jika kita sudah ada dalam tangan Tuhan Dalam pengertian sudah selamat Lantas siapakah yang dapat merebutnya atau mengubah status dari sudah selamat menjadi tidak selamat Tidak ada Yang bisa mengubah status itu cuma Allah sendiri Tapi ingat Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusa terhadap janjinya sendiri Lihat ayat ini Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta Bukan anak manusia sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 Karena Allah sudah berfirman bahwa selamat itu sifatnya kekal atau tidak bisa hilang Maka pasti janji ini tidak akan diubahnya Hanya orang yang tidak memperoleh janji ini yang pasti tidak selamat Seperti pada ayat ini Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Yohanis pasal 17 ayat yang ke-12 Nah saudara-saudara Inilah kedua pandangan yang berbeda mengenai keselamatan Saya sendiri ada pada posisi keselamatan tidak bisa hilang Karena memang ajaran ini alkitabiah Sekarang saudara-saudara Bagaimana dengan keberatan-keberatan dari pihak yang menolak keselamatan tidak bisa hilang? Ikuti penjelasannya Poin yang ketiga Bantahan untuk keselamatan bisa hilang Yang pertama tentang dosa Apakah orang yang melakukan dosa tetap akan selamat hanya dengan bermodalkan percaya Yesus saja? Saudara-saudara, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah Apakah seorang percaya Yesus atau tidak? Karena ini adalah syarat Jika dia percaya maka dia selamat Dan keselamatan yang dia peroleh itu sifatnya kekal Kita tidak bisa menggolongkan orang yang selamat atau tidak Dilihat dari tindakan dosa yang dilakukan seorang atau tidak Semua orang pasti akan melakukan dosa Baik yang tidak percaya maupun yang sudah percaya Yesus Persoalannya disini adalah Apakah ada perubahan dalam diri seseorang yang percaya Yesus atau tidak? Perubahan yang saya maksudkan disini bukanlah perubahan total Dari pendosa menjadi tidak melakukan dosa sama sekali atau tanpa dosa Sebab hal ini mustahil Perubahan yang saya maksudkan disini adalah Perbuatan dosa yang begitu banyak dalam hidup seseorang Yang mulai berubah sebagian Sebagian lagi masih bergumul dengan dosa setelah percaya Yesus Saya beri contoh Sebelum percaya Yesus Seorang wanita hidup sebagai seorang pelacur Suka mabuk-mabukan Menggunakan narkoba Suka menjelekan orang lain dan suka mencuri Tapi setelah percaya Yesus Dia berhenti menjadi pelacur Berhenti memakai narkoba Mabuk Juga tidak lagi mencuri Tapi kebiasaan dia untuk menjelekan orang lain masih terus dia lakukan Nah Kita tidak bisa menilai bahwa wanita ini kehilangan keselamatannya Hanya karena dia masih melakukan dosa yang satu ini Sebab ada perubahan dalam hidupnya Kecuali Tidak ada perubahan sama sekali dalam hal apapun Maka pertobatannya Yakini pengakuannya percaya Yesus Harus dipertanyakan Lagipula saudara-saudara Dosa yang dilakukan setelah seorang percaya Yesus itu Tidak akan membuat dia kehilangan keselamatannya Hingga akhirnya dia masuk ke neraka Karena orang yang percaya Tidak mungkin dihukum lagi atau masuk ke neraka Lihat ayat ini Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roma pasal 8 ayat yang pertama Sekarang Jika dosa yang dilakukan oleh orang yang percaya Yesus Tidak lagi membuat dia kehilangan keselamatan Lalu apa akibat dari dosa tersebut? Yang pertama Dosa mendantangkan hajaran atau didikan Tuhan Parang siapa kukasihi Ya kutegur dan kuhajar Sebab itu Relakanlah hatimu dan bertobatlah Wahyu Paisal 3 ayat yang ke-19 Yang berikut Dosa menghilangkan damai sejahtera Karenanya Dosa hanya akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya Yang kedua Tafsir Filipi 2 ayat yang ke-12 Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti Waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula Sekarang waktu aku tidak hadir Saudara-saudara Jika ayat ini ditafsirkan Keselamatan bisa hilang Maka ayat ini akan bertabrakan dengan Yohani 10 ayat yang ke-28 Yang menyatakan dengan jelas Bahwa tidak akan binasa sampai selama-lamanya Ayat-ayat kitab suci Tidak boleh ditafsirkan bertabrakan Karena itu melanggar prinsip penafsiran yang benar Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 Ini tidak bertentangan dengan Yohani 10 ayat yang ke-28 Maka itu Tafsir yang benar Seperti ini Makna kata keselamatan Dalam teks Filipi 2 ayat yang ke-12 ini Berbeda dari biasanya Keselamatan disini artinya Apa yang kita lakukan Setelah selamat Sampai masuk surga nanti Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Melalui kalimat Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak hadir Ini artinya Ketaatan jemaat Filipi kepada Allah Tidak boleh bergantung pada Paulus Hadir atau tidak Jadi teks ini bicara tentang Ketaatan kita kepada Allah Tidak boleh bergantung pada Pemimpin rohani ada bersama-sama kita Atau tidak Jadi teks ini Sama sekali tidak bicara Tentang keselamatan bisa hilang Yang ketiga Tafsir keluaran pasal 32 Ayat yang ke-32 Sampai ayat yang ke-33 Dan wahyu 3 Ayat yang ke-5 Tetapi sekarang Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu Dan jika tidak Hapuskanlah kiranya namaku Dari dalam kitab Yang telah kau tulis Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Siapa yang berdosa kepadaku Nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku Barang siapa menang Ia akan dikenakan pakaian putih Yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya Dari kitab kehidupan Melainkan aku akan mengaku namanya Di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Saudara-saudara Kalimat siapa yang berdosa kepadaku Nama orang itulah Yang akan kuhapuskan Dari dalam kitabku Dalam keluaran 32 Ayat yang ke-33 Juga Barang siapa menang Aku tidak akan menghapus namanya Dari kitab kehidupan Dalam wahyu 3 Ayat yang ke-5 Tidak boleh ditafsirkan Bahwa keselamatan bisa hilang Karena alasannya tetap sama Bahwa ayat-ayat kitab suci Tidak boleh ditafsirkan Menabrak ayat lain Yang menyatakan bahwa Keselamatan tidak akan hilang Bahwa kalimat Tuhan Akan menghapus nama Dari seorang yang berdosa kepada Tuhan Pada ayat 33 Merupakan jawaban atas Pernyataan Musa pada ayat 32 Dari keluaran 32 Tetapi sekarang Kiranya engkau mengampuni Dosa mereka itu Dan jika tidak Hapuskanlah kiranya namaku Dari dalam kitab Yang telah kau tulis Saudara-saudara Kitab suci sering menggambarkan Allah Seolah-olah Seperti manusia yang terbatas Saya beri contoh Antara aku dan orang Israel Maka inilah suatu peringatan Untuk selama-lamanya Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja Untuk beristirahat Keluaran pasal 31 Ayat yang ke-17 Perhatikan kalimat Ia berhenti bekerja Untuk beristirahat Apakah ini berarti Allah kelelahan? Jelas tidak Dalam keluaran 32 Ayat yang ke-9 Dan hingga ayat yang ke-14 Di sini mengisahkan Bahwa Allah hendak Menghukum bangsa Israel Karena tegar tengkuk Tapi Musa Mencoba melunakan hati Tuhan Agar tidak melaksanakan Hukumannya Sekarang lihat Ayat yang ke-14 Dan menyesalah Tuhan Karena malapetaka Yang dirancangkannya Atas umatnya Apakah teks ini Artinya Allah bertobat? Menyesal? Atau menyadari bahwa Keputusannya salah Setelah dinasehati oleh Musa? Jelas tidak Ayat-ayat ini Tidak boleh ditafsirkan Secara huruf ya Dan hal ini Sama dengan ayat-ayat Yang bicara tentang Yang berdosa Namanya dihapus Dari kitab kehidupan Sekarang bagaimana Kita menafsirkannya Dengan benar Kalimat namanya dihapus Artinya Sebenarnya nama itu sendiri Tidak pernah dicatat Dalam kitab kehidupan Itu kalimat tanggapan Atas pernyataan Musa Dihapus Atau tidak Sekarang lihat Ayat ini Adapun binatang Yang telah kau lihat itu Telah ada Namun tidak ada Ia akan muncul Dari jurang maut Dan ia menuju Kepada kebinasaan Dan mereka yang Diam di bumi Yaitu mereka yang Tidak tertulis Di dalam kitab kehidupan Sejak dunia dijadikan Akan heran Apabila mereka melihat Bahwa binatang itu Telah ada Namun Tidak ada Dan akan muncul lagi Wahyu 17 Ayat yang ke-8 Dan semua orang yang Diam di atas bumi Akan menyembahnya Yaitu setiap orang Yang namanya Tidak tertulis Sejak dunia dijadikan Di dalam kitab kehidupan Dari anak domba Yang telah disembeli Wahyu pasal 13 Ayat yang ke-8 Kalau memang ada Penghapusan nama Lalu mengapa Ayat ini justru Menyatakan tidak pernah Ditulis pada orang Yang mengikuti Antikristus Bahkan sebelum mereka Mengikuti antikrist pun Nama mereka Tidak pernah dicatat Dari awal Dunia dijadikan Kalau orang yang Mengikuti antikrist Namanya tidak pernah Ditulis sejak awal Maka ini juga berarti Bahwa mereka yang Tidak mengikuti antikrist Juga pasti Namanya sudah ditulis Sebelum dunia dijadikan Dan ini dikenal Dengan Predestinasi Jadi sebenarnya Tekst-tekst tadi Bukan bicara tentang Orang yang pernah selamat Lalu hilang keselamat Karena dosa Atau murtad Tapi mereka memang Tidak pernah selamat Jadi penghapusan nama Dalam kitab kehidupan ini Sebenarnya Tidak benar-benar ada Allah menggunakan Istilah ini Untuk menyesuaikannya Dengan pikiran manusia Yang terbatas Kesimpulannya adalah Keselamatan Tidak akan hilang Keselamatan itu Sifatnya kekal Artinya berlaku Saat seorang Menerima Yesus Sungguh-sungguh Dan status selamat ini Tidak bisa berubah Di tengah jalan Dosa hanya akan Membuat seorang Yang sudah menerima Yesus Mendapat hajaran Dan didikan Tuhan Tapi yang harus Diingat Jika seorang Mengaku Telah menerima Yesus Sungguh-sungguh Dan yakin Selamat Tapi karakternya Tidak mengalami Perubahan Sama sekali Maka ini Bukti bahwa Orang ini Belum menerima Yesus Sungguh-sungguh Dan sudah Pasti Belum selamat Tuhan Memberkati kita Semua Sampai jumpa